Ya pemirsa, genangan air yang merendam di pelataran Candi Astana Moro Jambi menjadi wisata baru bagi para pengunjung karena dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk berjualan menggunakan perahu atau lebih dikenal sebagai pasar terapung. Bencana banjir luapan air sungai Batanghari menjadi berkah bagi warga di sekitar kompleks kawasan cagar budaya nasional Candi Moro Jambi. Para pelaku UMKM memanfaatkan banjir dengan menjadikan tempat baru lokasi wisata yakni pasar terapung yang berada di kawasan Candi Astano. Keberadaan pasar musiman ini banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Hadirnya wisatawan telah menjadi ladang rezeki bagi para pedagang di pasar. Mereka biasa menawarkan berbagai buah-buahan hasil kebun dan beberapa pedagang juga menjual kuliner khas daerah seperti ketan jandu, nasi ketan, kue durian, dan berbagai jenis lainnya. Untuk harga sangat terjangkau, mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000 per satu porsi. Pengunjung dapat menikmati pasar terapung dari pukul 10 pagi. Kebanyakan para pedagang yang berjualan di pasar terapung merupakan kemhawa. Yang juga tidak kalah menarik, para wanita yang berjualan menggunakan pakaian kak seperti tengkulu untuk menutup kepala.